Tak terima, diajek seorang penumpang membacok sopir angkot di bagian kepala hingga kritis. Beruntungnya, korban dapat diselamatkan oleh seorang warga yang memergoki kejadian tersebut. Warganya mesti langsung menghajar pelaku pembacokan tersebut hingga babak pelur. Inilah aksi masa yang geram dengan perbuatan pelaku pembacokan sopir angkot di Jalan Leta Sujono, Medan Temung. Pelaku yang sudah tak berdaya masih saja menerima tendangan atau pukulan dari masa. Beruntung, nyawa pelaku dapat diselamatkan oleh aparat posek percut seituan. Untuk menghindari aksi masa lebih lanjut, pelaku langsung digelandang ke mobil angkot untuk dibawa ke kantor polisi. Dari lokasi, polisi mengamankan sebilah parang dan sebuah pisau yang diduga digunakan untuk membacok korban. Dari pemeriksaan, alasan penumpang membacok sopir angkot lantaran ia tak terima dimaki dan diejek korban di dalam angkot. Untungnya, ada seorang warga yang mengetahui kejadian tersebut dan berhasil melumpuhkan pelaku pembacokan. Akibat pembacokan yang bertubi-tubi, kondisi korban kini kritis di rumah sakit. Hingga kini pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan menunggu kondisi korban untuk melanjutkan kasus ini. Dari Medan Sumatera Utara di Palapaharham, INews melaporkan.